Hari kedua lebaran, stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih ramai pemudik yang hendak menuju ke kampung halaman. Tercata jumlah pemudik di hari kedua ini lebih tinggi dibandingkan dengan hari pertama lebaran kemarin. Berikut laporan Reflika Siparani bersama Juru Kamera, Heru Triunyanto. Hari kedua di Raya Idul Fitri, situasi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih ramai oleh kehadiran penumpang yang hendak mudik menuju ke kampung halaman. Hal ini sejalan dengan statement yang dikeluarkan oleh Kahumas PTKI Daub 1 Jakarta yang menyebut bahwa keramaian dari arus mudik lebaran di stasiun Pasar Senen masih terjadi hingga hari lebaran, bahkan hingga tanggal 4 Mei esok. Oleh karenanya, jika dilihat keramaian yang terjadi, ini juga terlihat dari jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen pada hari kedua lebaran ini yang mencapai 18.600 penumpang yang menuju ke sejumlah destinasi favorit, ini ada pada Solo, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, dan Kutoarjo. Jadi dibandingkan pada hari lebaran pertama kemarin, angka pada hari kedua lebaran ini masih lebih tinggi, yakni pada hari pertama kemarin hanya mencapai 18.200 penumpang saja. Dan dapat menginformasikan kepada Anda bahwa memang alasan para penumpang atau pemudik yang hendak menuju ke kampung halaman di hari kedua lebaran ini lantaran mereka memanfaatkan hari lebaran pertama untuk berlebaran bersama dengan keluarga yang berada di Jakarta, namun di hari kedua lebaran mereka memanfaatkan untuk mengunjungi keluarga yang ada di kampung halaman. Dan rata-rata para pemudik ini mengatakan akan pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 8 Mei mendatang atau usai cuti bersama selesai. Dari Jakarta, Refika Sibarani, Dandi Bernadi, dan Herutri, INews, melaporkan.